Intro Shalom, shalom Selamat pagi Bertemu kembali di Renungan Pagi World of Islam Yang kita lakukan Di setiap pagi hari dari Senin Sampai Sabtu Namun sebelum kita memulai Aktifitas kita, mari terlebih dahulu kita Membaca sebuah pirmat Tuhan Yang diambil dari Ephesus 2 ayat 10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup Di dalamnya, saudara-saudara yang terkasih Sebelum kita memulai Alangkah lebih baiknya, kita menemukan Bermat Tuhan, Bermat Tuhan berkata Melakukan pekerjaan yang baik Apa itu melakukan pekerjaan yang baik Melakukan pekerjaan yang baik itu Kita mulai dari lingkungan keluarga kita Misalnya, seorang suami Sudahkah menyapa istrinya di pagi hari waktu bangun Atau seorang istri Atau anak Sudahkah menuncahkan Selamat pagi papa Selamat pagi mama Atau orang itu selamat pagi anak-anakmu Itu adalah pekerjaan yang baik Atau, kita keluar dari rumah Sudahkah kita, saat kita bertemu dengan orang di sekitar kita Sudahkah kita menyapa mereka Itu juga pekerjaan yang baik Percayalah, saudara Saat kita melakukan pekerjaan yang baik itu Karena itu sudah Tuhan taruh dalam kehidupan Itu bilman Tuhan Bilman Tuhan itu tidak pernah berubah Sera-sera yang terkasih Bagaimana dengan kehidupan kita di sehari-hari Apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik Mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah Juga pekerjaan yang baik Misalnya, melakukan protokol kesehatan Karena saat ini, ada virus yang menimpa bangsa kita Bukan cuma bangsa kita Dunia ditimpa Sudahkah kita menikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Dengan memakai masker Rajin mencuci tangan Jemeselantiasa menjaga jarak Menjauh kurung Sudahkah? Mari kita tonton oleh segi kita Pribadi, lepas pribadi Apakah yang kita lakukan Apakah yang saudara lakukan dan saya lakukan Sudah melakukan pekerjaan yang baik Saudara yang terkasih Kalau kita menjadi saksi Kalau kita menjadi berkat Lakukan apa yang terbaik dari kehidupan Anda sendiri Sebab firman Tuhan berkata Tuhan mau itu yang ada dalam kehidupan kita Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya Supaya lewat hidup kita Hanya nama Tuhan diperhuliakan Sebagai orang percaya Sebagai orang percaya Kita dapat menjadi saksi Menjadi terang Karena itu Sebab Dengan kita melakukan itu Kita tidak harus bersaksi Yesus adalah jurus selamat Lewat perkataan kita Lewat perbuatan kita Orang akan melihat di sekitar kita Bahwa Yesus itu jurus selamat Karena apa? Perbuatan kita Tinggal lakukan kita Seturuh dengan Hendak Bapak Terima kasih saudara Biarlah kiranya Firman Tuhan itu Firman Tuhan ini Senantiasa Meneguhkan saudara dan saya Saat kita menjalani hari-hari kita Dimanapun kita berada Kita menjadi berkat Terima kasih Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik Kami mengucap syukur Karena kau begitu baik dalam kehidupan kami Kami sadar Tuhan Tuhan mencintakan kami Segabar dan serupa dengan Tuhan Mampukan kami Tuhan Melakukan apa yang Tuhan Gendak di dalam kehidupan kami Sehingga kami menjadi berkat Dimanapun kami berada Dan lewat kehidupan kami Hanya nama Tuhan Yang dipenuhi Tolong kami Tuhan Dan lupa kami melakukan aktifas kami Baik di tengah keluarga Baik di tengah masyarakat Dimanapun kami berada Biarlah kami lakukan Dengan sukacita Dan pengharapan yang penuh Daripada Allah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara yang terkasih Jika Anda memiliki perkembulan Jika Anda perlu doa Perlu konsuling Silahkan menghubungi Nomor WA yang ada di bawah ini Kami dari tim Episenter of Christ Siap menolong saudara Siap berdoa bersama saudara Karena firman Tuhan berkata Dimana ada dua orang sepakat Allah turut bekerja di dalamnya Dan kita percaya Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita Selamat beraktif kita Tetap semangat Jangan kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!